Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan pembacaan buku Start with Why, karya Simon Sinek. Kali ini masih di bagian kelima, pokok pembahasan suksesi yang baik akan menjaga mengapa tetap hidup. Oke, langsung saja saya bacakan. Ada tiga kata yang hilang dari pidato perpisahan Bill Gates ketika dia resmi meninggalkan Microsoft di bulan Juni tahun 2008. Dia bahkan mungkin tidak menyadari perlunya ketiga kata itu. Dalam tanda kutip, saya akan kembali. Meski Gates menyerahkan perannya sebagai CEO Microsoft kepada Steve Belmer di tahun 2000 untuk mencurahkan lebih banyak waktu dan energi kepada Bill & Melinda Gates Foundation, dia masih mempertahankan sebuah peran dan kehadiran fisiknya di kantor pusat Microsoft di Redmond, Washington. Dia berencana benar-benar meninggalkan perusahaan untuk dijalankan oleh orang lain. Tetapi seperti sebanyak pendiri lain, Gates lupa melakukan satu hal yang akan memungkinkan terwujudnya rencana itu. Satu kesalahan ini bisa berdampak buruk pada Microsoft, dan mungkin akan membuat dia perlu kembali untuk memperbaiki kapal yang telah dia bangun. Bill Gates istimewa, bukan hanya karena otak atau gaya manajemennya. Meski penting, kedua hal ini saja bukanlah rumus untuk membangun sebuah korporasi bernilai 60 miliar dolar dari nol. Seperti semua pemimpin visioner, Bill Gates istimewa karena menghidupi apa yang dia percayai. Dia adalah personifikasi dari mengapa Microsoft. Dan untuk alasan itulah, dia menjadi sinyal fisik sebuah pengingat dari mengapa semua orang datang bekerja. Ketika mendirikan Microsoft bersama Paul Allen di tahun 1975, Gates melakukannya untuk satu isu perjuangan yang lebih luhur. Jika kita bisa memberi alat-alat yang benar kepada orang-orang, dan menjadikan mereka lebih produktif, maka setiap orang bisa terlepas dari nasibnya di dalam hidup. Akan mempunyai peluang untuk mencapai potensi penuhnya. Sebuah komputer pribadi di setiap rumah dan di setiap meja. Ini isu luar biasa dari sebuah perusahaan yang bahkan tidak membuat komputer pribadi. Dia memandang komputer pribadi sebagai penyetara yang hebat. Berantir lunak Microsoft yang paling sukses. Windows Memungkinkan setiap orang memiliki akses ke teknologi yang sangat berdaya. Alat-alat seperti Word, Excel, dan PowerPoint memberi daya kepada setiap orang untuk mewujudkan janji dari teknologi yang baru itu. Untuk menjadi lebih efisien dan produktif, bisnis kecil, misalnya, bisa tampak dan bertindak seperti bisnis besar. Berantir lunak Microsoft telah membantu Gates memajukan isu perjuangannya untuk memberdayakan dalam tanda kurung orang biasa. Jangan salah, Microsoft telah berbuat lebih banyak untuk mengubah dunia dibandingkan Apple. Meski kita tertarik kepada reputasi yang memang pantas didapatkan oleh Apple sebagai inovator dan penantang model bisnis di lebih dari satu industri. Microsoft lah yang telah bertanggung jawab untuk kemajuan komputer pribadi. Gates menempatkan sebuah komputer pribadi di setiap meja dan dalam melakukannya, dia mengubah dunia. Sebagai personifikasi dari mengapa perusahaan sebagai dalam tanda kurung orang biasa yang telah mencapai potensinya yang menakjubkan. Lalu apa yang terjadi setelah dia pergi? Gates sendiri selalu mengatakan bahwa dia menerima jumlah perhatian yang dalam tanda kurung tidak proporsional untuk perannya di Microsoft. Yang tentu sebagai besar diantaranya disebabkan oleh kekayaannya yang luar biasa. Seperti semua pemimpin yang terinspirasi, dia mengenali bahwa perannya adalah memimpin isu perjuangan. Tetapi orang lainlah yang akan secara fisik bertanggung jawab untuk menghidupkan isu perjuangan itu. Martin Luther King Jr. tidak bisa mengubah Amerika dengan berjalan menyeberangi jembatan di Selma, Alabama bersama 5 pemimpin aksipil yang terkemuka. Diperlukan ribuan orang yang berbaris di belakang mereka untuk memicu perubahan. Gates mengenali perlunya orang-orang menciptakan perubahan yang nyata. Tetapi dia lalai untuk ingat bahwa setiap gerakan yang efektif, apakah itu gerakan sosial atau bisnis, membutuhkan seorang pemimpin untuk berjalan di depan, menghutbahkan visi, dan mengingatkan orang-orang mengapa mereka muncul. Meski King memang perlu menyeberangi jembatan dari Selma dalam perjalanannya ke Mount Gamori, yang lebih penting adalah makna dari menyeberangi jembatan itu. Begitu pula dalam bisnis, meski nilai laba dan pemegang saham adalah tujuan yang sah dan esensial, mereka tidak menginspirasi orang untuk datang bekerja. Meski beberapa tahun lalu, Microsoft mengalami keterpisahan, perubahan dari perusahaan yang berniat mengubah dunia menjadi perusahaan yang membuat piranti lunak, kehadiran Bill Gates membantu Microsoft untuk setidaknya mempertahankan perasaan yang longgar tentang mengapa mereka ada. Dengan perginya Gates, Microsoft tidak lagi memiliki sistem-sistem yang memadai untuk mengukur dan menghutbahkan mengapanya. Ini adalah persoalan yang akan berdampak besar seiring dengan berjalannya waktu. Keberdian seperti keberdian Gates itu bukan yang pertama di perusahaan-perusahaan yang memiliki pemimpin visioner. Steve Jobs wujud fisik dari seorang revolusioner yang menggugah masa. Seorang pria yang juga adalah personifikasi dari mengapa di perusahaannya. Meninggalkan Apple di tahun 1985 setelah perebutan kekuasaan yang legendaris dengan Presiden Apple, John Skelly, dan Dewan Direksi Apple. Dampaknya pada Apple sangat besar. Amalnya dipekerjakan oleh Jobs di tahun 1983. Skelly adalah seorang eksekutif yang sangat mampu dengan rekam secak yang telah terbukti. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dia dianggap salah satu eksekutif pemasaran paling berbakat, yang telah menanjak dengan cepat melalui berbagai peringkat di pepsi.co. Di Pepsi, dia telah menciptakan kampanye iklan uji rasa Pepsi Challenge yang sangat sukses. Memimpin Pepsi untuk pertama kalinya mengungguli Coca-Cola. Tetapi masalahnya, Skelly tidak cocok bagi Apple. Dia menjalankan perusahaan sebagai sebuah bisnis dan tidak berada di sana untuk memimpin isu perjuangan. Patut kiranya kita mempertimbangkan bagaimana pegawai yang tidak cocok seperti Skelly bisa mendapat pekerjaan di Apple. Sederhana saja, dia manipulasi. Skelly tidak mendekati Jobs dan meminta untuk menjadi bagian dari isu perjuangan Apple. Kisah sesungguhnya yang kemudian terkuak membuat akibat buruknya sudah bisa diramalkan. Jobs tahu dia membutuhkan bantuan. Dia tahu dia membutuhkan seseorang jenis mengapa untuk membantu menghidupkan visinya. Dia mendekati Skelly, seorang pria yang memiliki riwayat kerja yang kokoh dan berkata, Apakah aku ingin menjual air gula selama hidupmu atau apakah kau ingin mengubah dunia? Mempermainkan ego, cita-cita, dan kekuatan Skelly, Jobs menyelesaikan sebuah manipulasi yang diselesaikan dengan sempurna. Dan bersamaan dengan itu, beberapa tahun kemudian, Jobs tersingkir dari perusahaannya sendiri. Selama beberapa tahun, Apple bertumbuh dengan asap kenangan yang ditinggalkan oleh Steve Jobs di saat berbagai bisnis mulai membeli Macintos dan mengembang piranti lunaknya terus menciptakan piranti lunak yang baru. Tetapi tidak lama kemudian perusahaan mulai budar. Apple tidak seperti dulu lagi. Ia telah mengalami keterpisahan dan mengabaikannya. Dengan berjalannya tahun, mengapa mereka semakin kabur? Inspirasi sudah hilang. Benar-benar menghilang. Dengan adanya eksekutif yang sangat mampu seperti Skelly yang menjalankan bisnis, tidak ada orang yang memimpin isu perjuangan. Produk-produk baru dalam tanda kurung kurang revolusioner dan lebih bersifat evolusioner. Kata majalah Fortune pada saat itu. Beberapa orang bahkan bisa menyebutkan membosankan. Lelah dengan cara-cara otak kanan. Apple Sebeli berulang kali merombak organisasi. Setiap kali berusaha mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari Apple. Dia mendatangkan staff eksekutif baru untuk menolong. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah berusaha mengelola bagaimana perusahaan bekerja padahal mengapalah yang sebenarnya membutuhkan perhatian. Tidak perlu dikatakan semangat perusahaan melorot. Baru ketika Jobs kembali di tahun 1997, semua orang di dalam dan di luar perusahaan diingatkan kembali mengapa Apple ada. Dengan kembalinya kejelasan, perusahaan segera menegakkan kembali dayanya untuk berinovasi, untuk berpikir secara berbeda, dan sekali lagi untuk merumus ulang berbagai industri. Dengan kembalinya ke pemimpinan Jobs, budaya menantang status quo memberdayakan perorangan. Juga kembali, setiap keputusan disaring melalui mengapa dan itu berhasil. Seperti kebanyakan pemimpin yang menginspirasi, Jobs lebih mempercayai naluringnya dibandingkan nasihat dari luar. Dia sering dikritik karena tidak membuat keputusan-keputusan pasar masal. Misalnya, membiarkan orang mengkloning Mac. Dia tidak bisa melakukan itu. Tindakan-tindakan itu akan melagar apa yang dia percayai. Tindakan itu tidak akan lulus dalam tes seletri. Ketika orang merupakan personifikasi dari mengapa, pergi tanpa mengartikulasikan dengan jelas mengapa perusahaan pada awalnya didirikan, mereka tidak meninggalkan isu perjuangan yang jelas untuk dilanjutkan oleh perusahaannya. CEO yang baru akan menjabat untuk menjalankan perusahaan dan akan memutuskan perhatian pada pertumbuhan dari apa tanpa memperhatikan mengapa. Lebih parah lagi, mereka berusaha memperlakukan visi mereka sendiri tanpa mempertimbangkan isu perjuangan yang pada awalnya menginspirasi sebagai besar orang untuk muncul bekerja. Pada kasus-kasus ini, alih-alih memimpin atau membangun budaya perusahaan, pemimpin malah bisa bekerja menantangnya. Akibatnya adalah kemerosotan semangat, eksodus pegawai, kinerja buruk, dan peralihan yang perlahan tapi pasti ke suatu budaya ketidakpercayaan dan setiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Ini telah terjadi di Dell. Mikhail Dell juga mempunyai sebuah isu perjuangan ketika dia memulai perusahaannya. Sejak awal, dia berfokus pada efisiensi sebagai cara untuk memberi lebih banyak kemampuan hitung kepada lebih banyak orang. Sayangnya, dia juga lupa pada isu perjuangan ini dan tidak menyampaikannya dengan cukup baik sebelum dia turun dari jabatan CEO Dell Corps di bulan Juli tahun 2004. Setelah perusahaan mulai melemah, salah satunya adalah menurunnya layanan pelanggan, dia kembali kurang dari tiga tahun kemudian. Mikhail Dell menyadari bahwa tanpa kehadiran dirinya untuk memfokuskan energi pada mengapa Dell Corp didirikan, perusahaan menjadi terobsesi pada apa dengan mengampaikan mengapa. Perusahaan telah berfokus pada jangka pendek dan keseimbangan prioritas terlalu condong kepada hasil jangka pendek. Itulah akar penyebab utamanya, kata Dell kepada New York Times di bulan September tahun 2007. Sebenarnya perusahaan itu begitu macet sehingga beberapa manajer terpaksa memasukkan laporan penghasilan di antara tahun 2003 dan 2006 untuk memulai tarjet penjualan dan ini menunjukkan suatu budaya perusahaan yang terlalu menekan manajer untuk memenuhi tarjet keuangan. Sementara itu perusahaan melewatkan pergeseran pasar yang sangat bermakna terutama pasar konsumen yang potensial sehingga mereka juga kehilangan bisnis dan pemasok komponennya dan pada tahun 2006 Owlet Pesker mengungguli Dell sebagai penjual komputer pribadi terbesar di seluruh dunia. Dell telah mengalami keterpisahan dan gagal mengenali sebab dari mengapa perusahaan itu sudah tidak seperti dulu lagi. Starbucks adalah contoh lain yang bagus. Pada tahun 2000 Howard Schools mengundurkan diri sebagai CEO Starbucks dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dan terlepas dari 50 juta pelanggan per minggu perusahaan mulai retak. Sekian melihat kembali sejarahnya Starbucks bukan tumbuh pesat karena kopi tetapi karena pengalaman yang ia tawarkan kepada pelanggan. Sultelah yang mendatangkan mengapa kepada perusahaan itu ketika dia tiba di tahun 1982 10 tahun setelah Gordon Bowker Jerry Baldwin dan Jeff Siegel pertama kali menjual biji kopi di Suttle. Di masa-masa awal Starbucks adalah soal kopi. Sultel yang frustasi karena para pendiri Starbucks tidak bisa melihat visi yang lebih besar. Mulai menempatkan perusahaan di jalan yang baru jalan yang pada akhirnya mengubah Starbucks menjadi perusahaan yang kita kenal di saat ini. Sutzel telah jatuh cinta pada kedai-kedai kopi espresso di Italia dan memiliki visi untuk membangun lingkungan yang nyaman di antara tempat kerja dan rumah. Suatu ruang ketiga katanya yang memungkinkan Starbucks seorang diri menciptakan budaya kedai kopi di Amerika Serikat yang sampai pada saat itu hanya ada di kampus-kampus sekolah. Pada saat itulah Starbucks mencerminkan sesuatu yang mencerminkan suatu kepercayaan tentang dunia dan kegasan itulah yang dibeli orang bukan sekedar kopi dan itu menginspirasi tapi Starbucks seperti banyak perusahaan sebelumnya mengalami keterpisahan yang tak terhindarkan. mereka juga lupa mengapa perusahaan didirikan dan mulai berfokus pada hasil dan produk. Ada masa ketika Starbucks menawarkan pilihan untuk menekuk kopi kita dari cangkir keramik dan memakan pastri danis dari piring keramik. Dua perincian sempurna yang membantu menghidupkan kepercayaan perusahaan akan sebuah tempat di antara tempat kerja dan rumah. Tetapi pemeliharaan peralatan makan keramik memang mahal dan Starbucks menghapusnya menggantikan dengan cangkir kertas yang lebih efisien. Meski keputusan itu menghemat uang, ada biaya lain yang harus mereka bayar. Tergerogotinya kepercayaan. Tidak ada yang lebih bisa mengatakan kami mencintai Anda. Nah, sekarang silahkan keluar. Daripada sebuah cangkir kertas, Starbucks bukan lagi ruang ketiga. yang menjadi sekedar soal kopi. Mengapanya Starbucks telah kabur? Untungnya, Sudsel sang personifikasi dari mengapa masih ada di sana untuk mengingatkan isu perjuangan yang lebih tinggi kepada orang-orang. Tetapi pada tahun 2000, dia pergi dan segalanya semakin buruk. Perusahaan itu telah tumbuh dari kurang dari seribu menjadi 13.000 toko hanya dalam 10 tahun. 8 tahun dan 2 CEO kemudian, perluasan perusahaan itu telah mencapai titik berbahaya di saat itu juga menghadapi serangan pesaing dari McDonald's dan McDonald's dan tempat-tempat lain yang tidak terduga. Di dalam memo yang sekarang menjadi tersohor yang ditulis Star Sudsel untuk menerusnya, Jim Donald. Hanya beberapa bulan sebelum dia kembali memimpin, dia memohon kepada Donald untuk membuat perubahan-perubahan yang perlu untuk membangun kembali warisan tradisi dan passion yang kita semua miliki untuk pengalaman Starbuck yang sesungguhnya. Alasan perusahaan itu mulai goya bukan karena ia tumbuh terlalu cepat, tetapi karena Sudsel belum menyusupkan mengapanya dengan benar di dalam organisasi, sehingga organisasi dapat mengelola mengapa itu tanpa dirinya. Di awal tahun 2008, Sudsel mengganti Donald dengan seorang pemimpin yang lebih bisa menyertir perusahaan kembali ke masa sebelum keterpisahan dirinya sendiri. Tidak satu pun para eksekutif ini yang dianggap sebagai karunia Tuhan bagi dunia manajemen. Misalnya, parunia Steve Jobs telah terdokumentasikan dengan baik dan Bill Gates tidak pandai bergaul. Perusahaan mereka berisi ribuan orang dan mereka sendiri tidak bisa menarik tali atau menekan tombol untuk membuat segalanya berjalan dengan benar. Mereka mengandalkan otak dan keterampilan. Perusahaan mereka berisi ribuan orang dan mereka sendiri tidak bisa menarik tali atau menekan tombol untuk membuat segalanya berjalan dengan benar. Mereka mengandalkan otak dan keterampilan manajemen tim-tim manusia untuk membantu mereka membangun megafon mereka. Mereka mengandalkan orang-orang yang percaya pada apa yang mereka percayai. Dalam hal ini, mereka tidak berbeda dari semua eksekutif lain. Tetapi ada satu kesamaan yang mereka miliki, yang tidak dimiliki oleh CEO. Mereka adalah wujud fisik dari isu perjuangan, di seputar mana mereka membangun perusahaan. Kehadiran fisik mereka mengingatkan setiap eksekutif dan setiap pegawai mengapa mereka datang ke tempat kerja. Sederhananya, mereka menginspirasi. Namun, seperti Bill Gates, para pemimpin yang menginspirasi ini telah gagal mengartikulasikan isu perjuangan mereka dengan benar di dalam kata-kata yang dapat menggalang orang-orang ketika mereka tidak hadir. Kegagalan meruang suatu gerakan ke dalam kata-kata yang kokoh telah menjadikan mereka sebagai satu-satunya orang yang dapat memimpin gerakan itu. Apa yang akan terjadi ketika Jobs, atau Dell, atau Sutsal pergi lagi? Terlepas dari besar kesilnya perusahaan, sukses adalah tantangan terbesar bagi setiap perusahaan. Ketika Microsoft bertumbuh, Gates berhenti bicara tentang apa yang dia percayai dan bagaimana dia akan mengubah dunia dan mulai bicara tentang apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Microsoft berubah. Didirikan sebagai perusahaan yang percaya berat isu menjadi orang yang lebih produktif agar mereka dapat mencapai potensi penuhnya. Microsoft telah menjadi perusahaan yang hanya membuat produk berantai lunak. Perubahan yang kelihatannya samar itu memengaruhi perilaku, mengubah keputusan, dan berdampak pada bagaimana perusahaan menyusun dirinya untuk masa depan. Meski Microsoft telah berubah sejak pendiriannya, dampaknya tidak terlalu dramatis karena paling tidak diperlukan masih agar bisa dan fisik dari isu perjuangan yang telah menginspirasi para eksekutif dan pegawainya. Microsoft hanyalah salah satu harga satmata yang dilakukan Gates dalam hidupnya untuk mewujudkan isu perjuangannya. Perusahaan ini adalah salah satu apa dan mengapanya. Dan sekarang dia melanjutkan melakukan sesuatu yang lain yang juga berwujudan dari mengapanya. Menggunakan Gates Foundation untuk membantu orang-orang di seluruh dunia bangun setiap hari untuk mengatasi lintangan agar mereka juga dapat memiliki peluang untuk mencapai potensi penuhnya. Satu-satunya yang menjadi perbedaan adalah dia tidak lagi melakukan dengan piranti lunak. Steve Polner, seorang pria yang cerdas dari segala sisi, bukanlah perwujudan fisik dari visi Gates terhadap dunia. Dia memiliki citra seorang eksekutif yang berkuasa, yang melihat angka, kesaing, dan pasar. Dia adalah pria berbakat untuk mengelola garis apa dari diagram suatu organisasi. Seperti John Sculley di Apple, Jim Donald di Starbucks, dan Kevin Rollins di Dell. Semua CEO-nya adalah CEO yang menggantikan pendiri atau eksekutif yang visioner. Belmer mungkin adalah orang yang sempurna untuk bekerja di sisi seorang visioner. Tetapi, apakah dia orang yang sempurna untuk menggantikannya? Seluruh budaya dari semua perusahaan ini pernah dibangun di seputar visi satu orang. Satu-satunya rencana suksesi yang akan mampan adalah menemukan seorang CEO yang percaya dan ingin melatihkan mimpi gerakan itu, dan bukan menggantikannya dengan visi masa depannya sendiri. Belmer tahu bagaimana caranya menggalang perusahaan, tetapi bisakah dia menginspirasinya? Suksesi yang sukses adalah soal menemukan seorang yang tepat sejalan dengan isu perjuangan awal di seputar mana perusahaan didirikan, dan bukan sekedar memilih orang yang memiliki seperangkat keterampilan yang cocok. CEO hebat, kedua atau ketiga, tidaklah memimpin untuk memperlakukan visinya sendiri. Mereka memungut bendera awal dan memimpin perusahaan ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai penerus, bukan pengganti. Ada keperlanjutan visi yang terjadi di sini. Salah satu alasan suksesi di Southwest Airlines bisa berjalan dengan baik adalah karena isu perjuangannya telah tertanam dalam-dalam di budayanya. Dan CEO yang mengambil alih kepemimpinan dari Hart Kelleher juga merangkul isu perjuangan yang sama. Word Putnam adalah presiden pertama Southwest setelah Kelleher. Meski dia seorang pria berkarir panjang di maskapai penerbangan, namun bukan riwayat pekerjaannya yang membuat dia begitu cocok memimpin Southwest. Putnam mengenang saat bertemu Kelleher untuk kewawancara. Dia menyandar ke kursinya dan melihat Kelleher telah melepas sepatunya di bawah meja. Yang lebih penting, Putnam melihat lubang di salah satu kaos kakinya. Pada saat itulah, Putnam merasa dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Dia senang karena Kelleher sama seperti semua orang lain. Dia juga punya lubang di kaos kakinya. Meski Putnam merasa Southwest tepat baginya, bagaimana kita tahu bahwa dia tepat untuk Southwest? Saya mendapat peluang menghabiskan setengah hari untuk bicara dengan Putnam. Pada sore itu, saya mengusulkan untuk rehat dan membeli Starbucks. Usulan itu membuatnya kesal. Saya tidak mau pergi ke Starbucks, protesnya. Saya tidak mau membayar 5 dolar untuk secangkir kopi. Dan sebenarnya, apa sih Fred Bukino itu? Pada saat itulah saya menyadari betapa cocoknya Putnam untuk Southwest. Dia adalah orang biasa. Seorang pria dan kini donat. Dia adalah orang yang sempurna untuk mengambil obor dari Kelleher dan berlari maju. Southwest telah menginspirasinya. Dalam khusus Howard Putnam, Kelleher telah mempekerjakan seseorang yang bisa mewakili isu perjuangan, bukan mencipta ulang isu perjuangan itu. Sekarang isu perjuangan itu telah begitu merasuk dalam budaya perusahaan, sehingga nyaris otomatis. Hal yang sama bisa dikatakan untuk Colin Barrett, yang menjadi presiden Southwest di tahun 2001. Sekitar 30 tahun setelah dia bekerja sebagai sekretaris Kelleher di firma hukumnya di San Antonio. Pada tahun 2001, perusahaan memiliki hampir 30 ribu pegawai dan armada berkisar 344 pesawat. Pada saat mengambil alih kepemimpinan, Barrett mengatakan bahwa menjalankan perusahaan itu telah menjadi umaya yang sangat kolektif. Kelleher menghentikan keterlipatannya sehari-hari di perusahaan, tetapi dia telah meninggalkan suatu budaya perusahaan yang begitu kuat, sehingga kehadirannya di lorong-lorong kantor tidak diperlukan lagi. Kehadiran fisiknya telah digantikan oleh kisah-kisah tentang Kelleher. Ini adalah kisah yang telah membantu menjaga mengapa tetap hidup. Dengan ringan, Barrett mengakui bahwa dia bukan eksekutif yang paling cerdas di luar sana. Sebenarnya, penilaian pribadinya itu mengecilkan dirinya sendiri. Tetapi, sebagai pemimpin perusahaan, bukanlah tugasnya untuk menjadi eksekutif yang paling cerdas. Tugasnya adalah memimpin suatu isu perjuangan, untuk menjadi personifikasi dari nilai-nilai dan mengingatkan semua orang mengapa mereka ada di sana. Kabar gembiranya, akan mudah mengetahui apakah seorang penurus membawa oper yang benar. Terapkan saja tes seletri, dan lihat apakah yang diucapkan dan diperkuat oleh perusahaan masuk akal. Uji apakah apa yang mereka lakukan secara efektif membuktikan mengapa mereka didirikan. Jika kita tidak bisa dengan mudah menilai mengapanya, sebuah perusahaan dari hanya melihat produk, jasa, pemasaran, dan pernyataan publiknya, maka kemungkinan besar mereka juga tidak mengetahui mengapa mereka. Jika mereka tahu, kita juga akan tahu. Demikian, pembacaan web tentang sukses yang baik akan menjaga mengapa tetap hidup. Dan selanjutnya, kita akan melanjutkan pembacaan, pembahasan tentang ketika mengapa hilang, yang tertinggal, hanyalah apa, yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat.